Intro Sahabat Kompas.com Bares Krimpolri menetapkan kekasih Indra Kens, Vanessa Kong sebagai tersangka baru dalam kasus penipuan melalui aplikasi Binomo. Vanessa ditetapkan sebagai tersangka, usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada 8 Maret dan 5 April 2022. Ia terbukti menerima sejumlah aliran dana dari kekasihnya. Selain Vanessa, penyidik di TVDXus Bares Krim juga menetapkan ayah Vanessa dan adik kandung Indra sebagai tersangka. Ketiganya disangkakan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan KUHP serta terancam hukuman penjara paling lama 5 tahun. Hingga saat ini, penyidik masih belum melakukan penahanan terhadap Vanessa, ayahnya, dan adik Indra Kens. Mereka akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada 14 April 2022. Nantinya, hasil pemeriksaan tersebut akan menentukan soal penahanan Vanessa. Polisi juga telah mengajukan surat pencekalan terhadap ketiga tersangka guna mengantisipasi mereka kabur ke luar negeri. Dugaan pencucian uang yang dilakukan Vanessa terbukti dengan adanya bukti aliran dana dan aset yang diterimanya dari Indra Kens. Polisi mengatakan, Vanessa menerima uang senilai 1,1 miliar rupiah dari kekasihnya itu. Selain uang, Vanessa juga menerima aset sebidang tanah senilai 7,8 miliar rupiah. Sementara itu, ayah Vanessa diketahui telah menyamarkan hasil kejahatan terkait kasus Indra Kens. Bentuk penyamaran uang tersebut adalah dengan pembelian 10 jam tangan mewah senilai 8 miliar rupiah. Ayah Vanessa juga diketahui pernah menerima uang dari Indra senilai 1,5 miliar rupiah. Saat ini, penyidik telah memblokir rekening milik keduanya. Adapun adik kandung Indra Kens juga melakukan tindak pidana pencucian uang. Ia diketahui pernah mendapat uang sebesar 9,4 miliar rupiah dan menandatangani aset berupa rumah dari Indra. Tak hanya itu, ia juga membantu Indra melakukan pencucian uang dengan menggunakan platform exchanger Indodex. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, kekasih Indra Kens itu juga membantah anggapan bahwa seluruh harta keluarganya merupakan hasil tindak pidana pencucian uang. Dalam unggahan di media sosial pribadinya, Vanessa menegaskan bahwa harta keluarganya tidak berasal dari hasil kejahatan. Polisi pun menegaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan berdasarkan bukti yang ditemukan penyidik. Terima kasih telah menonton!